Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas Resiko terberat jika kita telat bayar di aku laku Dan di video kali ini kita akan membahas Masalah desi lapangan aku laku Yang sudah mulai masuk ke desa-desa Cuman 1-2 orang ya yang komentar di channel ini Yang menyatakan bahwa aku laku di desa ini kok sudah ada Memang ya teman-teman ya Semakin lama aku laku ini kan semakin berkembang dengan pesat Menurut saya aku laku ini salah satu peleter Yang memang basicnya peleter ya Yang ada toko online-nya dan memang grupnya itu sangat besar Yaitu didanai oleh perusahaan asing yang sangat besar juga Salah satunya adalah didanai oleh Alibaba Group Yaitu salah satu perusahaan terkaya yang ada di Cina Pemiliknya yang kalian pasti kalian kenal ya Yang namanya adalah Jack Ma Induk dari aku laku ini memiliki investor utama Yaitu dari Alibaba Group itu Yang mana tentunya permodalan mereka Cashflow mereka Keuangan mereka itu jauh-jauh lebih kuat Daripada pinjol-pinjol yang lainnya Persoalannya adalah sekarang bener gak sih Aku laku ini mulai masuk ke desa-desa Dan daerah terpencil pun bakal tetap ditatengin Jika kita telat bayar atau nunggak bayar pinjaman di aku laku Jawabannya disini saya setuju dan saya membenarkannya Kenapa? Karena memang aku laku dari dulu memang sudah tersebar Dan semakin hari semakin banyak pula Cuma aku laku itu paling sering banget itu baru datang setelah lebih dari 3 bulan atau 90 hari Jarang yang 1 bulan, 2 bulan itu dan hampir mungkin 99% dilakukan setelah telat bayar Berdasarkan jatuh temponya itu setelah telat bayar 90 hari Jadi dengan kata lain setelah 3 bulan mungkin bulan keempat, kelima, keenam tergantung daerahnya Itu aku laku pasti datang Tapi apakah ini buat kita akan takut? Saran saya gak usah takut, tenang saja Ketika datang kalian tanggapi dengan baik-baik Gak usah ribut-ribut Apapun yang dia omongkan yang memancing kalian, memancing emosi kalian Yaudah kalian tenang aja Kalian tanggapi aja dengan santai Ya memang ini gak mudah Buat yang baru pertama kali mengalami galbay atau telat bayar di aku laku Pasti ini berat Jangankan sebelum didatengin DC Setelah jatuh tempo H1 kalian telat aja Itu yang nelpon udah rame banget Yang nelpon banyak banget Apalagi kalau kalian telat berbulan-bulan Tentunya kalian akan dihadapkan dengan DC Yang mungkin menurut saya gak semua DC itu ramah Mungkin sebagian besar DC itu terlihat lebih mengintimidasi Terlihat lebih kayak marah-marah, galak Tapi sekali lagi itu adalah tugas mereka Biar apa sih? Biar kita juga gak meremehkan mereka Biar kita juga membayar hutang ke mereka Tujuannya ya udah jelas ya Agar orang-orang yang telat bayar ini Bisa segera melunasi hutang-hutangnya Tanpa banyak drama Dan bisa langsung melunasinya Nah buat teman-teman yang memang belum ada uang Gak usah takut Biasanya senjata oknum-oknum DC Kesebagian besar untuk tanggung jawab Dan untuk apa ya? Mencarikan dana talangan Ya kalau kita balikkan lagi mencari dana talangan di mana Dan maksudnya bagaimana Ya udah mereka pasti akan menyarankan cari pinjaman ke saudara Pinjaman ke aplikasi pinjol yang lain Dengan tujuan Tujuan mereka agar tercapai hutang kalian Biar bisa segera kalian lunasi Dan tugas mereka selesai Dan akan menjadi pencapaian mereka Nah inilah kenapa DC itu Ada yang gencar banget menagih Ada yang cuma santai nagihnya Ya tergantung ya Kalau DC itu kebetulan nasibnya baik Setiap nagih banyak yang bayar Ya dia dengan santai dong Karena target bulanannya sudah tercapai Dibandingkan dengan DC yang mungkin Nagih-nagih tapi gak dapat-dapat dan gak ada yang bayar-bayar Nah ini pasti akan semakin lama Semakin stres Bisa lebih kasar dan memicu Apa ya Hal-hal yang mungkin sebenarnya dilarang Tapi mereka melakukan hal tersebut Jadi kita tetap gak perlu khawatir Gak perlu takut Kita hadapin aja Kalian fokus aja untuk cari uang Untuk bisa bayar pinjaman kalian Ya nyicil aja gak apa-apa Tapi kalian tabung Jangan kalian cicil langsung di aplikasinya Jangan Karena kalian akan berasa hutang kalian gak akan ada habisnya Apa yang kalian cicil bayar sebelumnya Akan menjadi bunga Dan hutang kalian ini seakan-akan Ya segitu-segitu aja Gak berkurang Malah makin terus naik teman-teman Ya Semoga video ini bisa bermanfaat Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian Apakah kalian akan didatengin DC aku laku Dan mungkin kota kalian apakah ada Anggap aja jawabannya semua di setiap kota ada Karena daerah terpencil pun Pedesaan pun Sekarang sudah ada DC aku lakunya Tapi ingat gak perlu kalian takut Kalian positive thinking aja Kalian hadapi dengan berani Tanpa menunjukkan sedikit rasa takut sekalipun Karena semakin kalian menunjukkan rasa takut Semakin menjadi-jadi nanti Cara mereka untuk menagih ke kalian Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati